...psikologis dan sosial pendidikannya. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis ke-67, Unpat Berbagi menggelar kegiatan operasi celah bibir atau bibir sumbing, serta konsultasi, pemeriksaan, dan perawatan gigi sederhana bagi sivitas akademik dan masyarakat umum Sabtu 31 Agustus 2024 di RS4 Jatinangor. Kegiatan operasi bibir sumbing diikuti oleh 14 orang, sementara kegiatan konsultasi, pemeriksaan, dan perawatan gigi sederhana yang juga merupakan rangkaian Dies Natalis ke-65 FKG Unpat diikuti oleh 780 orang. Dalam sambutannya, PJ Bupati Sumedang, Dr. Randus Yudhya Ramli, mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Sumedang dan Unpat telah berlangsung lama dan terus membawakan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ditemui di sela kegiatan, Rektor Unpat, Prof. Rina Indiastuti, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengamalan ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki untuk kebermanfaatan. Selain bakti sosial, bentuk kebermanfaatan unpat pada masyarakat sekitar, jadi saya sampaikan pada masyarakat sekitar dan sekitar Nijau Barat, ini adalah bukti bahwa pengamalan ilmu pengetahuan teknologi yang kami miliki di bidang kesehatan. Jadi tadi maknanya adalah, kalau kita mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi, maka kebermanfaatannya akan lebih jelas. Tapi sebaliknya, nanti dapat masukkan kira-kira ruang pengembangan ITTEC apalagi yang kita bisa lakukan. Afrizal melaporkan untuk kantor komunikasi publik Unpat.